Membahas bersama-sama memang tidak selamanya percakapan itu terlihat di depan media tapi solid membahas setiap langkah bersama-sama dan kita sekarang sedang menunggu proses sambil tim hukum kemudian seluruh baik tim hukum nasional, tim hukum daerah mengumpulkan semua yang terkait kekurangan dalam pelaksanaan Bill Press kemarin untuk kemudian jadi bahan Pak, bahwa belakangan ini tersiar kabar akan ada pertemuan Pak Jengka dengan Bu Mega untuk menjembatani komunikasi 01 dan 02, 03 Nanti kita tunggu Berarti pertemuan itu bakal ada ya Pak Nis? Sebentar, kalau pertemuan belum terjadi kita belum bisa bilang ya Pak, yang jadi polem kan juga penggunaan aplikasi rektak gitu dan itu dalam aturan juga hanya sebagai alat bantu sebenarnya Jadi Bapak sendiri dikatakan Saya setuju dengan surat yang dikirimkan oleh PKS dan dikirimkan oleh BDIB Sama Oke, cukup ya Perlu auditnya sih Pak, menurut Pak perlu audit internal? Gini, kita tidak mau ke gabah ya Saya selalu sampaikan, kita tidak akan buru-buru dalam memberikan judgment Kita mengumpulkan semua data, fakta Dan ketika matang baru nanti kita sampaikan langkah Ini baru berjalan sekitar 8 hari Sudah terkumpul luar biasa banyak Jadi Mudah-mudahan setelah weekend ini kita punya kesimpulan-kesimpulan awal Nanti bisa merumuskan langkah kita Tapi saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Bahwa kami ingin kualitas pemilu itu makin hari makin baik Pelaksanaannya makin hari makin baik Dan kenapa kita mengumpulkan segala macam kekurangan Supaya ini bisa menjadi bahan untuk perbaikan ke depan Kita tidak bisa pemilu terus-menerus kualitasnya seperti tahun-tahun sebelumnya lagi Jadi Dari situ kita akan sampaikan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan Nah itu juga menyebabkan kenapa kami Hati-hati Tidak gegabah Dan ingin Pesan yang disampaikan itu kredibel Apakah termasuk langkah menggugat hasil pemilu KMK Kenapa? Apakah termasuk setelah bukti-bukti itu terkumpulkan Apakah Nah nanti Jalurnya lewat jalur mana Itu juga ditentukan kemudian Pada fase ini yang penting kumpulkan semua Temuan Nanti baru ditentukan lewat jalur mana saja Tapi juga akan KMK ya Pak? Semua opsi terbuka Tidak ada yang tertutup Pak Anis ini kan koalisi perubahan dengan PDIP ini Sudah satu gerbong untuk memusulkan hak-angkat Nah dari Pak Anis sendiri dengan capres-cawapres Dari yang diusung oleh PDIP ini Sudah melakukan komunikasi kah? Gini Kalau menyangkut hak-angkat seluruhnya ada di Dalam Apa ya Wilayah partai Jadi Secara khusus biar Pimpinan partai Sekjen Dan ketua yang berbicara Tapi kalau komunikasi dengan Mas Gejar sendiri Pokoknya nanti Toto ketemu aja gitu Pak Anis berarti masih Sama MK ya Pak Anis Masih percaya sama MK juga ya Mau melewati Lewat MK juga Tidak ada Jalur yang Opsinya ditutup Tidak ada Semua jalur terbuka opsinya Kita hormati semua Dan Saya percaya MK malah justru Sekarang Makin hari makin Membuktikan Bahwa MK itu adalah Majlis yang Independen Mas Soal Mas Mas Ekanan Waktu kanan Selamat untuk Pak Hadi yang dilantik menjadi Menko dan selamat untuk Pak Ahaye yang dilantik menjadi Menteri ATR-BPR. Semoga mereka bisa menjalankan amanat dengan baik dan tugas-tugas di kementerian bisa dilaksanakan dengan baik sehingga kepentingan teknokratik itu bisa berjalan hingga tukas. Terima kasih telah menonton!